Intro Dilansir dari IA IAN Parepare, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara membuka secara resmi acara Annual International Conference on Islamic Studies AICIS ke-19 di Hotel Merkir Batavia, Jakarta 1 Oktober 2019. Dalam sebutannya, Rudiantara berharap agar second-up stakeholder pendidikan Islam dapat mengantisipasi era disrupsi ini dengan baik. Pendidikan Islam harus dapat beradaptasi untuk masuk ke dalam paradigma baru. Menurutnya, pengajaran saat ini tidak bisa hanya sekedar textbook saja, namun generasi saat ini juga harus didorong kreatif. Kita harus dapat menyiapkan generasi yang siap menghadapi era digital. Menurut Rudiantara, pendidikan Islam juga dapat mengambil peran strategis sebagai imunisasi generasi muda menangkal hoax, fitna, dan namima. Jumlah lembaga pendidikan Islam yang besar sangat potensial untuk mengambil peran tersebut. Selain itu, Direktur Jeneral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, mengatakan, pertemuan ini memang diarahkan agar sarjana dan akademisi Islam dapat berkontribusi memecahkan masalah dunia. Pendidikan Islam adalah ekosistem besar. Saat ini terdapat hampir seribu perguruan tinggi Islam, diantaranya 72.000 pendidikan dasar menengah, 30.000 pesantren, dan 7 juta madrasa takmiliyah. Dari lembaga itu, terdapat 10 juta siswa, 4 juta santri, 1 juta guru, 32.000 dosen, dan 500 profesor, serta 6.000 doktor. Total stakeholder pendidikan Islam berjumlah 28 juta. AICIS ke-19 kali ini mengambil tema Digital Islam Education and Yacht, Cengeng Landscape of Indonesian Islam. Sekitar 1.700 sarjana Islamic Studies berkumpul di Indonesia. Selama 4 hari, pada tanggal 1 sampai 4 Oktober 2019, mereka akan terlibat dalam rangkaian konferensi di Hotel Mercure Batavia, Jakarta.